Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Apa yang paling mudah membuat kita berubah menduakan Tuhan? Uang, harta, kekayaan atau mamon. Uang, harta, kekayaan sering menjadi Tuhan yang utama dalam hidup kita. Mendua hati itu tidak baik apalagi menduakan Tuhan. Waspadalah agar jangan mendua hati. Ingatlah orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saat kita lebih fokus mengejar uang, harta, dan kekayaan daripada Tuhan, kita sudah menduakan Tuhan. Saat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, harta, dan kekayaan, kita sudah menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan karena uang, harta, dan kekayaan. Jangan menomorduakan Tuhan karena uang, harta, dan kekayaan. Jangan memperlak Tuhan demi mendapatkan uang, harta, dan kekayaan. Uang, harta, kekayaan memang perlu, tetapi jangan kita taruh tujuan dan harapan kita pada itu semua. Itu semua berhala modern. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan mau kita menjadikannya satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Sekali pilih Tuhan, selamanya adalah Tuhan. Tidak ada istilah 50% untuk Tuhan, 50% untuk mengejar dunia. Tuhan mau seluruh hidup kita tertuju hanya kepadanya. Jika hanya setengah-setengah, lebih baik tidak. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sekalikuti Yesus, selamanya ikuti Yesus. Amin.